Milisi Lebanon Hezbollah kembali memberikan peringatan terbaru kepada Israel. Hal ini terjadi setelah kelompok bersenjata itu berhasil melancarkan serangan udara ke sebuah pangkalan militer negeri Zionis yang menewaskan 4 personil tentara Israel dan melukai 60 lainnya. Kepala Sementara Hezbollah, Naim Qasim, telah memperingatkan bahwa mereka berencana untuk menembakkan roket kelebih banyak wilayah Israel. Hingga pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghentikan serangan udara dan mengakhiri invasi ke darat dan juga Lebanon. Qasim mengatakan Hezbollah hanya akan fokus pada menyakiti musuh. Ia kembali memberikan peluang perdamaian dengan Israel. Bila negeri Zionis itu berhenti menyerang Lebanon dan juga Gaza Palestina. Eskalasi antara Israel dan Hezbollah ini sendiri merupakan muara dari perang Israel dan milisi Gaza Palestina Hamas yang terjadi sejak 7 Oktober tahun lalu. Dalam serangan ini, Tel Aviv melancarkan serangan masif ke Gaza hingga membunuh hampir 42.000 jiwa warga sipil. Serangan ini pun akhirnya menarik Hezbollah untuk ikut menyerang Israel. Mereka menyebut langkah ini sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza. Jerman menolak untuk mengirim senjata ke Israel, kecuali Yerusalem Barat memberikan jaminan tertulis bahwa senjata itu tidak akan digunakan untuk menyerang warga sipil di Gaza. Hal ini dilaporkan oleh media Jerman Bild yang juga dituliskan kembali oleh Politico dan dilaporkan Russia Today. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Berlin tidak menyetujui penjualan senjata apapun ke Israel sejak Maret. Manuver ini diinisiasi oleh Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock dan Menteri Ekonomi Robert Habeck yang ingin agar Israel berjanji senjata itu tidak akan digunakan terhadap warga sipil di Gaza. Media Bild melaporkan bahwa sumbernya dari kalangan pemerintah dan pertahanan menekankan pemerintah Israel harus memberikan jaminan tertulis kepada pemerintah Jerman bahwa ekspor senjata dari Jerman tidak akan digunakan untuk genosida. Hukum Jerman melarang pengiriman senjata ke negara-negara yang beresiko digunakan terhadap warga sipil. Maka itu dalam konteks Israel Gaza, pengadilan administratif Jerman dapat menghentikan pengiriman tersebut bila tidak ada komitmen dari Tel Aviv. Baerbock secara terbuka juga mendukung hak Israel untuk membela diri namun menekankan dalam pedatonya bahwa hukum humaniter internasional dan hak Israel untuk hidup saling terkait erat. Perekonomian Israel tumbuh lebih lambat pada kuartal kedua dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Perang Israel di Gaza melawan kelompok Islam Palestina Hamas di Gaza terus membebani pertumbuhan ekonomi. Biro Statistik Pusat mengatakan dalam estimasi ketiganya bahwa produk domestik bruto naik sebesar 0,3 per tahun pada periode April hingga Juni. Angka ini turun dari 0,7 persen yang dilaporkan sebulan lalu dan dari 1,2 persen awal yang dipublikasikan pada Agustus. Adapun perekonomian ditopang oleh kenaikan belanja konsumen dan negara serta investasi dalam aset tetap sementara ekspor turun. Minggu lalu Bank Israel memangkas estimasi pertumbuhan ekonomi Israel pada tahun 2024 menjadi 0,5 persen dari estimasi sebelumnya sebesar 1,5 persen. Seiring dengan melemahnya ekonomi, inflasi telah melonjak dan pejabat Bank Sentral telah memperingatkan kemungkinan kenaikan suku bunga. Bank mempertahankan suku bunga tetap minggu lalu untuk pertemuan kebijakan kenang berturut-turut. Pertumbuhan PDB kuartal pertama tidak direvisi sebesar 17,2 persen karena perekonomian bangkit kembali dari kontraksi tajam pada kuartal keempat tahun 2023 ketika perang dimulai. Pemirsa Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk Sri Mulyani untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Sejumlah ekonomi menganalisis tantangan alasan di balik keputusan Prabowo mempertahankan Menteri Era Presiden Jokowi ini. Mereka juga menyebut tentang pekerjaan rumah terbesar Sri Mulyani di masa pemerintahan Prabowo. Misalnya saja Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau KOR M. Faisal menilai Sri Mulyani kembali ditunjuk untuk mempertahankan kepercayaan pasar. Dia menilai sosok Sri Mulyani sudah kadung dipercaya pasar sebagai orang yang bisa menjaga disiplin fiskal di tengah kehadiran program yang menyedot banyak anggaran negara. Selanjutnya ekonom Universitas Tiponogoro Wahyu Widodo menilai alasan utama adalah karena dianggap sebagai sosok yang punya kredibilitas. Dia mengatakan hal itu teruji ketika dunia dihantam pandemi COVID-19. Dia menilai Sri Mulyani berhasil menjadikan APBN sebagai shock absorber ketika masa krisis. Sebaliknya pada masa normal, fiskal justru berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu Direktur Eksekutif Center of Law and Economic Studies atau SELIOS Bima Yudhistira menilai Sri Mulyani punya pengalaman panjang 13 tahun jadi Menteri Keuangan. Reputasi internasional dan kerekatan dengan lembaga kredit multilateral seperti Bank Dunia juga membuat Sri Mulyani sudah dan juga mudah berkomunikasi dengan mitra keuangan global.